Intro Halo sahabat youtube semuanya ketemu lagi di channel saya Ngapak Tutorial Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial caranya mengganti latar belakang video di aplikasi CapCut Nah bagi kalian yang belum tahu caranya kalian tonton video ini sampai selesai Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya Caranya kalian tinggal buka saja aplikasi CapCutnya ya Kalian tinggal buka seperti ini Kemudian kalian pilih proyek baru Nah setelah terbuka seperti ini disini tinggal kalian pilih saja foto atau video yang ingin kalian jadikan menjadi latar belakang ya Jadi di aplikasi CapCut ini kalian bisa mengganti latar belakang video dengan sebuah foto Kalian juga bisa mengganti latar belakang video dengan sebuah video ya Nah disini saya memilih mengganti latar belakang video dengan sebuah video ya Jadi saya pilih saja video yang ini Jika sudah kita pilih seperti ini kalian tinggal pilih saja tambah yang ada di pojok kanan bawah Kalian tinggal klik seperti ini Nah jika video yang ingin kita jadikan menjadi latar belakang sudah kita tambahkan seperti ini Kemudian kalian pilih saja menu overlay yang ada di bawah ini ya Kalian tinggal pilih saja yang overlay seperti ini Lalu kalian pilih yang tambahkan overlay kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini disini tinggal kalian pilih saja video yang ingin kalian ganti latar belakangnya ya Misalkan disini saya pilih video yang ini Nah jika videonya sudah kita pilih seperti ini kalian klik lagi tambah yang ada di pojok kanan bawah Kalian tinggal klik seperti ini Nah jika video yang ingin kita ganti latar belakangnya sudah kita tambahkan seperti ini Kemudian kalian tinggal sesuaikan saja ukuran videonya ya Caranya kalian perbesar saja menggunakan dua jari seperti ini ya Kalian perbesar seperti ini Nah jika ukurannya sudah sesuai dengan keinginan kalian Kalian juga harus menyesuaikan durasi videonya agar sesuai dengan durasi latar belakangnya ya Caranya kalian tinggal geser saja ke kiri seperti ini Kemudian kalian potong saja durasi videonya agar sesuai dengan durasi latar belakangnya ya Caranya kalian arahkan saja garis yang putih ini pas di terakhir latar belakang ini ya Kalian tinggal geser seperti ini Nah jika garis putih ini sudah pas seperti ini kalian tinggal pilih saja yang bagi ya Kalian tinggal klik seperti ini Lalu kalian geser saja menu yang dibawah ini ke kiri seperti ini ya Kemudian kalian pilih yang tanda hapus kalian tinggal klik seperti ini Nah jika durasi videonya sudah kalian potong seperti ini Kemudian kalian hilangkan juga watermark capcutnya ya Caranya kalian klik saja yang akhiran ini kalian tinggal klik seperti ini Kemudian kalian pilih yang tanda hapus kalian tinggal klik seperti ini Nah jika watermarknya sudah hilang seperti ini kalian tinggal geser lagi ke depan Kemudian kalian klik saja bagian video yang ingin kalian ganti latar belakangnya ya Kalian tinggal klik saja video yang ini Nah jika sudah kalian klik seperti ini Kemudian kalian geser saja menu yang dibawah ini ke kiri ya Kalian tinggal geser seperti ini Kemudian kalian pilih yang hapus latar belakang ini ya Kalian tinggal klik saja seperti ini Kemudian tinggal kalian tunggu saja sampai proses penghapusan latar belakangnya ini selesai 100% ya Nah jika proses penghapusan latar belakangnya sudah selesai seperti ini Kalian tinggal coba saja play videonya ya Kalian tinggal coba saja play seperti ini Nah maka jadinya akan seperti ini ya Nah jika kalian ingin menyimpannya kalian klik saja arah panah yang ke atas ya Kalian tinggal klik saja arah panah yang ini Kemudian kalian pilih yang export Lalu tinggal kalian tunggu saja sampai exportnya ini selesai ya Nah jika exportnya sudah selesai kalian pilih saja yang selesai Kemudian kalian tinggal kembali saja ke menu utama handphone kalian Lalu disini tinggal kalian buka saja di pengelola video kalian ya Kalian tinggal buka saja pengelola videonya seperti ini Nah ini video yang kita ganti latar belakangnya tadi ya Kalian tinggal coba saja play seperti ini Oke kiranya cukup sampai disini ya Tutorial dari saya semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini